Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Asa Terima kasih telah menonton! Sejarah pendudukan Belanda di Nusa Tenggara Barat telah dimulai pada abad ke-18 Keterlibatan Belanda di masa kerajaan dan kedatuan berakhir dengan Perang Cakra Negara pada 25 Agustus 1894 Perang ini tercatat sebagai perang terdahsyat dalam pendudukan Belanda di Nusantara selain Perang Aceh Perlawanan masyarakat Nusa Tenggara Barat dimulai sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 hingga perlawanan terhadap penjajahan nikah dan pendudukan Jepang dalam mempertahankan kemerdekaan Penggalan-penggalan peristiwa perlawanan ini terjadi di seluruh Nusa Tenggara Barat mulai dari Ampenan sampai Sapi Kisah perjuangan tokoh-tokoh perlawanan rakyat ini menjadi bagian sejarah NTB Di masa mempertahankan kemerdekaan, peristiwa yang dikenal masyarakat diantaranya Perjuangan Laskar Banting Hitam di Lombok Timur, Lombok Tengah, Amuk Sesili dan Rembige Begitu pula dengan Perang Unru di Sumbawa dan Perang Ngali di Bima yang terjadi di masa kerajaan dan kedatuan sebelumnya Mereka mengangkat senjata melawan Belanda atas nama wilayah masing-masing sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan dikenang sebagai pahlawan atas penjajahan dan pendindasan Adapun para pejuang perang revolusi, negara menghadiahkan penghargaan bintang tanda jasa sebagai pejuang veteran Republik Indonesia Di dalam sejarah NTB, pada saat perjuangan merekut kemerdekaan itu satu-satunya pejabat, apakah itu keraja-raja, apakah itu apalah tokoh gitu ya yang memasuk dalam pasukan giliah itu warganya yang ikut berjuang itu dapat penghargaan ke pejuang Di NTB ini yang ikut Sultan Bima Sultan Bima yang ikut masuk pasukan revolusi Kisah kepahlawanan para tokoh pejuang ini seperti yang tercatat dalam perjalanan masa Nusa Tenggara Barat diceritakan kembali oleh keluarga keturunan dan saksi mata dari para pelaku sejarah yang terlibat langsung dalam beberapa peristiwa tersebut Jumhur Hakim adalah satu dari empat tokoh perlawanan nikah di Lombok Timur Penyerangan markas nikah yang terjadi pada 7 Juni 1946 tersebut dipelopori oleh Haji Muhammad Faisal Abdul Majid, Sayyid Saleh, Abdullah, dan Jumhur Hakim yang merupakan kekuatan gabungan laskar rakyat dari berbagai penjuru Lombok dalam pertempuran tak seimbang antara senjata api dan senjata tradisional golok, kelewang, dan jungkat Suara takbir yang mengejutkan tentanan nikah membuat peluru-peluru dilepaskan membabi buta Dalam perlawanan sengit rakyat Lombok serangan ini menggugurkan tiga tokoh lainnya selain Jumhur Hakim, pimpinan laskar banteng hitam Peringgasela Jadi pada waktu itu penyerangan dilakukan pada tengah malam Pada waktu berkumpul di Mbong Basari sebelum menyerang Mereka bersepakat untuk meneriakkan takbir Padahal kan kalau musuh itu sudah tidur, takbir kaget kan Jadi sempat meneriakkan Allah Akbar Nah secara otomatis si nikah ini juga melancarkan serangan Karena kaget serangannya membuat buta Dari empat kepala kelas Karan itu, hanya beliau yang selamat Tiga tukup Pertempuran di panggal 6 Juni tahun 1945 Pabrik minyak kelapa di Selong Itu dipakai asli nama Jepang, diduduki Jepang Setelah Jepang kalah, masih ada di sana Nggak bisa pulang dia kan Itu datang tahun 46 dah Cerita nilai Tentara kita Dilucuti Nah sebelum melucuti itu Pejuang-pejuang kelompok Yang kumpuli Mas Bagik Sebelum Belanda datang Pedudu senyatanya itu Itu kumpul dengan tokoh-tokoh berjuang Dan diristui oleh Malang seh Meristui Saya setuju Dibantu oleh Malang seh Adiknya yang diperintahkan ikut Dalam nukilan literatur sejarah populer Nusa Tenggara Barat Perlawanan rakyat NTB melawan pengaruh dan kekuasaan Belanda di masa kerajaan, kedatuan dan kesultanan Dipicu oleh penindasan Di antaranya yang dikenal oleh masyarakat Adalah Perang Sapugara pada 1906 sampai 1908 di Sumbawa Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Jalaluddin Shah III Yang diimpin oleh Launru Sinrang Perang Ngali pada 1908 di masa Sultan Ibrahim Guru Daniel pada 1917 dan tokoh-tokoh perlawanan lainnya Perjuangan rakyat NTB melawan pendudukan Belanda, Nika dan Jepang Secara terorganisir Terekam dalam peristiwa penyerangan markas Belanda di Lombok Timur Namun begitu Sekelumit peristiwa yang terjadi di berbagai belahan Lombok Adalah dinamika untuk memegaskan diri dari penjajahan Seperti terjadi di Ampenan, Rembige, Sisile, Lembar dan tempat-tempat lain di Nusa Tenggara Barat Begitu pula dengan ketokohan Sultan Kaharuddin Laksamana Manambai hingga Tuan Guru Haji Zainuddin Abdul Majid Adalah sejarah yang mengiliki perjalanan Nusa Tenggara Barat Ayah saya Haji Lalu Muhammad Mahdali alias Haji Halifatul Rahman Beliau pernah menjadi ketua BKR Badan Keamanan Rakyat Republik Indonesia pada saat itu Untuk Kabupaten Lombok Barat Kemudian beberapa tempat telah mengikuti pertempuran-pertempuran Salah satu diantaranya pertempuran di Sesele Nah kemudian peristiwa yang sangat heroik Yang kami dengar cerita di Lombok Barat adalah Ketika perlawanan masyarakat Apa namanya Rembige dan Sesele ini Terhadap penjajahan Belanda Nah disana sangat heroik Ini tokoh-tokoh masyarakat kita Yang ada di Sesele dan Rembige ini Secara frontal melakukan perlawanan Nah sehingga menurut catatan Lebih 50 sampai 70 orang Belanda yang tewas pada saat itu Nah tapi ini oleh kaum penjajah pada saat itu Dirahasiakan Nah tapi di mana-mana itu ditemukan Kepalanya yang sudah terpenggal Kaki tangan yang terpotong Jadi lain yang pernah ada amuk Sesele ini Memang dengan ngamuk pada Sesele kan Jadi saya tidak ngamuk artinya apa Dia demen di penjajahnya Dengan pajak Dengan sekena-kena terlalu berat Akhirnya Dia melep Bayang pajak ter datangin Terlalu terjauh Jauh kampenang di melep Malah ia ngubur Belanda ini kan Beraber Lepengorong sempit Jadi trik Dengan jarak Provinsi NTB Sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia Sejak lama ikut pula berkontribusi Memperjuangkan dan mempertahankan tegaknya Kesatuan dan persatuan NTB sendiri Yang dihuni oleh beragam etnis Dan sama-sama berjuang untuk kepentingan bersama Akan terus membangun dengan sinergi Sejarah ini Akan terus mengingatkan Bahwa menyatukan seluruh perbedaan Untuk kemajuan bersama Menjadi motivasi berkarya Dan memberikan yang terbaik Bagi daerah Nusa Tenggara Barat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!